Intro Cerita horor KKN di Desa Penari memunculkan beragam spekulasi Selain ada cerita dari banyak versi, pembaca juga menebak-nebak lokasi dan siapa saja tokoh pelaku di balik cerita KKN Desa Penari Simak ulasannya berikut Namun sebelum kita lanjut, bagi kamu yang suka dengan video ini silahkan subscribe dan tekan juga tombol loncengnya Untuk menerima update video terkini dari media ilmu Spekulasi ini menimbulkan kerancuan informasi terkait cerita KKN di Desa Penari Termasuk munculnya dugaan sosok Bima, mahasiswa asal Surabaya yang terlibat dalam cerita KKN Desa Penari Diketahui, Bima adalah salah satu mahasiswa yang ikut KKN di Desa Penari Dalam kisahnya, Bima tersebut tewas karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji saat KKN di Desa Penari Netizen sontak menebak-nebak siapakah sosok Bima yang sebenarnya Netizen bahkan menggugah foto seorang pria dan menyebutnya sebagai sosok Bima dalam kisah KKN Desa Penari Foto yang disebut penampasan sosok Bima itu pun spiral di media sosial Menegapi munculnya spekulasi sosok Bima, akun pengunggah cerita KKN di Desa Penari Simpleman memberikan bantahan Akun Simpleman tidak membenarkan satu foto pun yang menunjukkan sosok Bima Bukan Bima, itu cuma hoax ujar akun Simpleman diikuti dari Youtube Raditya Dika Orang isem yang sekedar ingin membagikan foto yang ditread Saya jadikan sebagai penggambaran karena tempat itu bukan tempat yang saya ceritakan Itu orang isem yang tidak bertanggung jawab Ibu Simpleman Diberitakan sebelumnya, cerita viral KKN di Desa Penari membuat jagad maya heboh Cerita KKN di Desa Penari ini bahkan menjadi trending topic di Twitter Tak hanya itu, cerita KKN di Desa Penari ini juga menyerut perhatian banyak pihak Untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya soal KKN di Desa Penari ini Cerita KKN di Desa Penari ini mulanya dicuitkan oleh akun Simpleman di Twitter KKN di Desa Penari sosok Bima Akanan dipertanyakan Akun tersebut mengugah dua versi cerita tentang KKN di Desa Penari Yang disebut berasal dari narasumber utama yang kemudian namanya disamarkan menjadi Widya dan Nur Namun tak hanya sampai disitu Netizen di dunia maya banyak yang menebak-nebak dan memberikan opsi cerita lain tentang KKN di Desa Penari Hingga akhirnya, cerita KKN di Desa Penari ini menjadi kabur dan banyak versi Guna mencari titik terang dari masalah tersebut Komika Raditya Dika melalui channel Youtube yang menghubungi langsung pemilik akun Simpleman Untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi tentang KKN di Desa Penari Kepada Raditya Dika, akun Simpleman mengaku mendapat cerita KKN di Desa Penari dari teman ibunya Ia lantas tertarik untuk mengangkat cerita tersebut ke dunia maya Alasannya karena cerita tersebut memiliki pesan moral yang bermanfaat bagi halayak Terutama mahasiswa dan mahasiswi yang akan mengadakan KKN Narasumber awalnya menolak untuk menceritakan bagaimana pengalaman KKN di Desa Penari terjadi Namun karena dibujuk, akhirnya Narasumber yang berinsial video mau angkat bicara Pihak Narasumber menolak Dia takut cerita ini bisa menembulkan masalah bagi pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung Diat awal saya agar pembaca bisa mendapat pelajaran dari cerita yang saya tulis ini Narasumber setuju jangan salah mengaburkan idintas dan lokasinya Kesalahan saya sebenarnya, saya masih memberi klu, petunduk tentang tempat dan beberapa poin Setelah cerita ini viral, saya mensal karena terlanjur viral ya sudah Jujur saja, saya masih terganggu dengan ini apalagi Narasumber Dan mengatakan kepada beliau Widya cerita ini akan rendah dengan sendirinya Kata Simpleman Akun Simpleman mengaku apa yang ia tulis di media sosial tidak sama persis dengan kejadian yang dialami oleh Widya Ia sengaja menyembunyikan beberapa fakta dalam cerita KKN di Desa Penari Ada beberapa bagian yang saya susun ulang karena sebenarnya yang terlibat dalam kegiatan ini ada 14 orang Bahkan ada dosen, pengawas dan terlibat tidak saya ceritakan semua Meski begitu, Akun Simpleman meyakinkan bahwa apa yang dia tulis adalah berdasarkan fakta Termasuk tentang meninggalnya dua peserta KKN yang di dalam cerita disebut dengan nama Bima dan Ayu Saya merasa yakin bahwa cerita ini nyata entah orang percaya atau tidak Setelah kegiatan KKN di Desa Penari berakhir, dua temannya meregang nyawa Namun kesemuanya sama seperti apa yang saya tulis Saya yakin bahwa cerita ini memiliki pembelajaran yang baik untuk pembaca Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ujarnya Demikian informasi mengenai kasus KKN di Desa Penari Sahabat Media Ilmu, cukup sampai di sini video kali ini Sampai jumpa dengan video media ilmu selanjutnya Sampai jumpa dengan video kali ini Sampai jumpa dengan video kali ini Terima kasih.